Ya teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Teman-teman hari ini kita mau bahas ya tentang bagaimana Kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang punya kondependensi Atau biasa kita sebut kondependen Kenapa kalian tuh mungkin merasa bahwa Abang seumur hidup saya Saya tuh selalu terjebak dengan orang-orang narsistik gitu ya Artinya bahwa saya kok ngerasa saya tuh selalu berhubungan tuh Ketemunya sama si narsistik terus Entah itu pekerjaan, entah itu pertemanan Atau bahkan hubungan percintaan dan pernikahan Nah itu memang terjadi teman-teman Bahwa seorang narsistik dan seorang kondependen Itu biasanya memang menjadi sebuah hubungan yang tarik menarik Tanpa mereka sadari biasanya tuh mereka saling tarik menarik Nah pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan itu Nah teman-teman di video ini Awalnya saya sudah menyinggung sedikit gitu ya Bahwa ketika kamu jadi seorang kondependen Kamu itu adalah sebuah profil yang sempurna Dan sangat-sangat diinginkan oleh seorang narsistik Kenapa? Karena kita udah tau kan bahwa Kalau kamu adalah seorang kondependen Kamu adalah seseorang yang mau secara sukarela Mengorbankan diri kamu di dalam setiap hubungannya kamu Kamu melayani pasangan kamu Sampai kamu sendiri itu terluka dalam tanda kutip Kamu bersedia secara sukarela Mengorbankan semua sumber daya kamu Dan kamu bahkan tidak meminta kembali Ini semua dalam hal yang negatif ya teman-teman Nah bagi orang-orang manipulatif Terutama seorang narsistik Ini adalah profil yang sangat ideal buat dia Orang narsistik itu kan dia ingin mendapatkan supply Buat dia yang tidak terbatas dalam tanda kutip Yang normal misalnya bahkan orang-orang yang sebenarnya punya kepercayaan diri misalnya Mereka bisa merubah korbannya itu menjadi supply permanen buat dia Dengan menghancurkan mereka Nah orang-orang dengan kodependen Bagi seorang narsistik itu profil yang udah jadi Mereka tidak perlu lagi merubah menjadi supply mereka Hanya perlu memaintain dan membuat itu naik level yang lebih tinggi Itulah kenapa seorang narsistik sangat-sangat mengincar orang-orang yang punya kodependensi Nah sekarang kita mau bicara sedikit lebih detail kenapa Seorang kodependensi dan seorang narsistik itu bisa sangat tertarik ketika mereka bertemu Untuk teman-teman sadari kita akan mulai dari awal Kita teman-teman Saya pikir semua manusia ya Walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin tidak ngalamin Tetapi secara umum kita Manusia ini kan sebenarnya kita semua ini punya kekosongan kan dalam hidup Artinya bahwa ada sesuatu di dalam diri kita Yang kita tuh butuh diisi gitu Artinya bahwa kekosongan di dalam jiwa kita lah Di dalam hidup kita mencari-cari sesuatu untuk mengisi kekosongan di dalam diri kita Setiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda untuk mengisi kekosongan tersebut Ada yang berpikir dengan kekuasaan bisa mengisi kekosongan tersebut Ada yang berpikir dengan kekayaan Ada yang berpikir dengan jalur spiritual Ada yang berpikir dengan kecantikan atau ketampanan fisik Atau mungkin kepintaran Setiap orang punya jalan yang berbeda untuk mengisi kekosongan hidupnya dia Nah saya pernah bikin video ini teman-teman Kalau teman-teman ingin mengisi kekosongan hidup kalian Mungkin salah satunya caranya adalah dengan membuat karya dalam kehidupannya kalian Karya yang bisa mengisi jiwa kalian di mana karya tersebut bisa membalaskan dendam terhadap apa yang dulu mungkin kalian tidak dapatkan Nah saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar atau bisa berlaku untuk semua orang Karena setiap orang mungkin punya kebutuhan yang berbeda-beda untuk mengisi kekosongan jiwanya mereka Nah kembali ke pembahasan teman-teman Seorang kodependen bagi mereka Cara mengisi kekosongan hidup mereka Itu adalah dengan cara melayani orang lain Dengan cara memberi Nah sekilas ini kan kelihatannya baik ya Tetapi ingat Seseorang dengan kodependensi Ini tidak sehat Kenapa? Karena ketika mereka memberi dan melayani Mereka melakukan itu Dengan mengorbankan diri mereka Sampai-sampai membuat mereka sendiri kehilangan jati diri mereka Ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik dan sangat tidak sehat Sudah ya? Nah sekarang Seorang narsistik itu kebalikan Narsistik itu kan juga merasakan kekosongan di dalam jiwa mereka Mereka merasa insecure juga terhadap diri mereka Nah bedanya adalah Seorang narsistik mengisi kekosongan jiwa mereka Dengan mengambil dari orang lain Mereka mengambil begitu banyak hal dari orang lain Suplai dari luarnya mereka Untuk mengisi kekosongan jiwanya mereka Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengisi itu dari dalam Boleh dikatakan sebenarnya teman-teman Ini adalah sebuah kutukan bagi seorang narsistik Nah itulah mengapa Seorang narsistik itu membutuhkan Seorang suplai Yang dalam tanda kutip misalnya Mampu memberikan suplai yang tidak terbatas sebagai dia Kalau suplai itu tidak mampu Dia akan berusaha merubah suplai itu Supaya mampu memberikan kepada dia Tapi untuk kasus dengan seorang kodependen Itu sebuah suplai yang udah jadi Sebuah suplai yang bersedia Memberikan segala-galanya Tanpa diminta Sampai titik darah penghabisan Untuk dia Seorang narsistik Itu sebuah profil yang sempurna Bagi dia Untuk mengisi kekosongan jiwanya dia Itu bagi seorang narsistik Jadi kalau kita bilang bahwa Si kodependen Seseorang yang bersedia secara sukarela Yang mencari seseorang Dimana dia bisa memberikan segala-galanya Karena menurut dia Dengan melayani dan memberikan segala-galanya Itu bisa mengisi kekosongan jiwanya dia Seorang narsistik mencari seseorang Yang bisa memberikan segala-galanya Buat dia Karena bagi dia Itu bisa mengisi kekosongan jiwanya dia Satu berusaha mencari tempat untuk memberi Yang satu berusaha mencari seseorang Untuk memberi kepada dia Nah itulah yang membuat Seorang kodependens Dan seorang narsistik Menjadi seolah-olah Pasangan yang sempurna Dan pada awalnya Membuat mereka Saling tarik menarik Itulah kenapa Kalau teman-teman merasa bahwa kalian adalah Seorang kodependen Kalian selalu tertarik tanpa sadar Kepada seorang narsistik Karena kalian berpikir Inilah tempat dimana saya bisa memberi dengan sangat banyak Saya bisa menyembuhkan seseorang Dan kemudian saya akan mendapatkan validasi Bahwa saya adalah seseorang Sekarang sedikit ya Bagaimana biasanya awal hubungan itu terjadi Jadi gini Kita tahu narsistik itu ketika dia Mengincar korbannya Dia akan merubah diri dia Menjadi sebuah image Yang diinginkan oleh korbannya dia Ketika dia melihat seorang kodependens Yang begitu sangat ingin memberi Dan dalam tanda kutip gitu ya Ingin menjadi sebuah pahlawan lah Misalnya kita katakan begitu Seorang narsistik itu biasanya Dia akan merubah diri Menjadi seseorang yang Ibaratnya itu terjalimi atau korban Atau kita katakan playing victim gitu ya Ketika dia bertemu seorang kodependen Dia akan merubah diri dia Seolah-olah dia itu gak punya apa-apa Dia itu korban Dia itu terjalimi Dia itu butuh diselamatkan Dia itu seseorang yang sangat rapuh Seseorang yang sangat-sangat butuh pertolongan Itu yang bikin seorang kodependen itu kemudian Terperangkap kepada seorang narsistik gitu Dan awal hubungannya itu menjadi akan sangat intens gitu Kenapa? Karena seorang narsistik akan sangat senang Menerima perhatian dan cinta dari si kodependen Kodependen merasa sangat bahagia Karena dia bisa memberikan cinta yang berlebih Cinta yang dia pikir harus dia berikan Untuk mengisi kekosongan jiwanya dia Nah hubungan itu terlihat sangat-sangat perfect pada awalnya Terutama bagi seorang kodependen Tetapi kita tahu teman-teman Ini hanya di awal Karena seorang narsistik kita tahu Akhirnya dia akan menunjukkan sifat aslinya dia Seperti kemarin teman-teman hubungan ini kemudian akan menjadi hubungan yang Sebenarnya justru memberikan luka yang lebih dalam lagi Kepada seorang kodependens Mengapa bisa begitu begini? Kenapa seseorang bisa jadi kodependen? Karena dulu dia itu gak dapetin cinta yang dia butuhkan Validasi yang dia butuhkan Dari orang tuanya Misalnya atau caregiversnya dia Dan salah satu kasusnya adalah ketika kamu punya orang tua yang narsistik gitu ya Sehingga mereka selalu berusaha menyenangkan hati orang tuanya Supaya dia bisa mendapatkan validasi Dan kemudian menjadi seorang kodependen Nah ketika kamu dewasa dan kamu berhubungan dengan seorang narsistik Yang kemudian menunjukkan sifat aslinya dia Artinya pola ini kan berulang Pola yang terjadi di masa kecil dulu yang membentuk dia menjadi seorang kodependen Sekarang berulang kembali dengan pasangannya dia Jadi pola hubungan dulu yang memberi luka tersebut Sekarang juga berulang kembali Dan hubungan yang dikira oleh seorang kodependen itu akan menyembuhkan dia Justru sebenarnya memberikan luka yang semakin dalam Persis dengan apa yang terjadi ketika dia dulu kecil Dan kita tahu gitu ya Siklus-siklus dalam hubungan dengan seorang narsistik itu akan selalu berulang Dimana ada love bombing disitu Idealization disitu Devalue disitu Discard disitu Dan covering disitu Kembali lagi dan kembali lagi Dan seorang kodependen biasanya gak bisa keluar daripada situ Karena narsistik tahu bagaimana caranya membuat sang kodependens itu tetap berada di dalam hubungan tersebut Terutama melalui empati Ibaratnya ketika seorang kodependen mau keluar dari hubungan tersebut Si narsistik akan memainkan kartu playing victimnya dia Dan membuat seorang kodependen merasa bersalah untuk meninggalkan si narsistik Nah sekarang teman-teman terakhir Kalau kalian merasa bahwa kalian mengalami hubungan ini Kalian seorang kodependen dan kalian menjalani hubungan dengan seorang narsistik Apa yang bisa kalian lakukan Teman-teman seluruh channel ini ngomongin tentang narsistik abuse Jadi kalian harus belajar banyak tentang narsistik abuse Bagaimana keluar dari situ Apa yang terjadi biasanya Praktiknya apa saja Nah yang saya mau tekankan di video ini Hanyalah dua hal Untuk kalian semua para kodependen yang mengalami narsistik abuse Yang pertama teman-teman yang harus kalian selalu ingat adalah bahwa Kodependensi kalian itu adalah kelemahannya kalian Jadi kalau kalian mau keluar dari hubungan tersebut Kalian harus berusaha menyembuhkan kodependensinya kalian Karena itulah yang membuat kalian rentan sekali untuk diserang oleh si narsistik Dua teman-teman yang harus selalu kalian ingat adalah bahwa Kalian tidak akan bisa menyembuhkan si narsistik Banyak seorang kodependen itu bertahan di dalam hubungan dengan seorang narsistik Karena mereka berpikir bahwa mereka bisa menyembuhkan si narsistik Karena bagi mereka Saya harus menyembuhkan si narsistik karena itu adalah tanggung jawabnya dia Dan dia merasa bersalah ketika dia harus meninggalkan seorang narsistik Yang harus kalian tahu bahwa si narsistik itu gak akan pernah bisa disembuhkan Dan bukan tanggung jawab kalian untuk menyembuhkan mereka Kalau kalian masih terus terjebak dalam pemikiran ini Percayalah Siklus abuse kalian akan terus berulang Terus berulang Dan sampai kapanpun Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari hubungan tersebut Jadi ini semua adalah soal pilihan Bertahan dan mati di dalam situ Atau memutuskan untuk keluar Dan menyayangi diri kalian sendiri Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya